Amerika Hina Indonesia Amerika tertawa melihat anggaran pertahanan Indonesia yang sangat kecil Atas rakyat saya kepala saw keangkatan darat General TNI Dr. Dudung Abdurrahman Guna menekankan Moryu Prajurit Sahabat pagi-pagi Kembali dengan Geng Narto akan membahas berita panas militer dari dalam negeri dan luar negeri Langsung saja dengan topik Amerika menghina Indonesia dengan menertawakan anggaran kita yang kecil Pemerintah Indonesia selama 25 tahun ke depan menganggarkan Rp1.700 triliun untuk memperkuat postur pertahanan Anggaran senilai Rp1.700 triliun jika dilihat dari kasat mata memang sangatlah besar Namun dilihat dari kebutuhan modernisasi militer Indonesia Anggaran pertahanan sebanyak itu selama 25 tahun ke depan amatlah kecil Masalahnya dengan anggaran sebesar itu untuk selama 25 tahun belum tentu cukup untuk memodernisasi semua alutsista Indonesia yang sudah tua Misalnya kebutuhan kapal selam minimal 12 unit Harga 1 unit negapasa klas Indonesia senilai Rp5 triliun lebih Berarti 12 unit membutuhkan anggaran Rp60 triliun lebih Padahal kebutuhan ideal kapal selam Indonesia ialah 36 unit Berarti dibutuhkan anggaran sekitar Rp180 triliun lebih untuk mengadopsi 36 unit kapal selam Perlu dicatat itu belum biaya operasional, perawatan, dan upgrade kapal selam Selain kapal selam Ada lagi penambahan jet tempur untuk membentuk skadron udara baru Hingga replasmen korvet, parsim klas, serta penambahan freget sekaligus kapal destroyer Jujur aja Rp1.700 triliun selama 25 tahun masih belum cukup untuk membentuk postur pertahanan Indonesia Karena begitu banyak atau semua lini militer Indonesia harus dipenai dan ditambah dalam waktu sesingkat-singkatnya Meski tahu ancaman di depan sangat besar Pemerintah Indonesia masih tetap dalam keputusannya menempatkan porsi anggaran pertahanan di bawah 1% dari PDB Saat ini porsi anggaran pertahanan Indonesia berkisar di angka 0,8% saja Tentunya Kementerian Pertahanan Indonesia ingin meningkatkan anggaran pertahanan Setidaknya targetnya 2% dari PDB bisa terrealisasikan Sahabat bagi-bagi Dengan anggaran pertahanan Rp1.700 triliun selama 25 tahun Tentu saja membuat China dan Amerika tertawa melihat ini Kenapa? Perbandingannya sangat jelas Pertahun anggaran pertahanan China menyentuh angka 700 miliar dolar Amerika Serikat Atau 10,94 kuadriliun Sorotan mulai tertuju pada peningkatan belanja pertahanan Tiongkok Sementara anggaran pertahanan Amerika Serikat per tahunnya Menyentuh angka yang lebih besar lagi Sekitar 816 miliar dolar Atau 12,7 kuadriliun Pentagon mengatakan Presiden Joe Biden telah menandatangani Undang-Undang Motorisasi Pertahanan Nasional Fiskal 2023 Menjadi Undang-Undang yang mengalokasikan 816,7 miliar dolar kepada Departemen Pertahanan Sahabat bagi-bagi Memang gila Amerika Serikat dan China punya anggaran pertahanan sebesar itu Maka Indonesia jangan sakit berhati Duit 1.700 triliun selama 25 tahun cuma buat guyonan oleh mereka Nah maka dari itu mari kita buktikan Indonesia bisa Merdekalah Indonesia seutuhnya Merdeka Merdeka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Set tuah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton